Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 Pekan ke-16, Minggu 22 Oktober 2023, serta daftar kelasemen, daftar top skor, dan jadwal pertandingan berikutnya. Hasil pertandingan BRI Liga 1 Pekan ke-16, Minggu 22 Oktober 2023. Persita Tanggerang menang 2-1 versus Persis Solo, gol dari Persita, adalah dua gol bunuh diri dari pemain Persis Solo di menit 3 dan 24, sedangkan gol dari Persis Solo dicetak oleh Eki Taufik di menit 13. Madura United, kalah 1-4, versus Dewa United, gol dari Madura dicetak oleh Junior Brandao di menit 47, gol dari Dewa United dicetak oleh Eki Maulana Fikri di menit 7, serta Alex di menit 26 dan menit 98, dan satu gol bunuh diri pemain Madura United di menit 47. Berikut ini hasil lengkap pertandingan BRI Liga 1 Pekan ke-16 sebelumnya, tanggal 20 dan 21 Oktober 2023. Persikabo, kalah 2-3, versus PSIS Semarang, hasil di pertandingan lainnya, Bali United, menang 3-1 menghadapi Persebaya Surabaya, sedangkan PSM Makassar, menang 3-0, versus Arema FC. Bayangkara FC, bermain imbang 1-1, versus Barito Putra, hasil di pertandingan lainnya, PSS Leman, ditahan imbang 2-2, Persik Kediri, dan Borneo FC, harus puas bermain imbang 1-1, versus Persik Bandung. Berikut daftar kelasemen sementara, Liga 1 2023-2024. Di peringkat pertama, Borneo FC, dengan perolehan 32 poin, hasil dari 16 kali pertandingan. Peringkat kedua, Madura United, dengan perolehan 30 poin, hasil dari 16 kali pertandingan. Peringkat ketiga, Persib, dengan perolehan 28 poin, hasil dari 16 kali pertandingan. Peringkat keempat, PSIS, dengan perolehan 27 poin, hasil dari 16 kali pertandingan. Peringkat kelima, Bali United, dengan perolehan 27 poin, hasil dari 16 kali pertandingan. Peringkat keenam, Rans Nusantara, dengan 26 poin. Peringkat tujuh, Dewa United, dengan 24 poin. Peringkat delapan, Beritoputra, dengan 23 poin. Peringkat sembilan, Persebaya, dengan 22 poin. Peringkat sepuluh, PSM Makassar, dengan 21 poin. Peringkat sebelas, Persija, dengan 20 poin. Peringkat dua belas, Persik Kediri, dengan 20 poin. Di papan bawah, di peringkat enam belas, Arema FC, dengan perolehan 13 poin. Hasil dari 16 kali pertandingan. Peringkat tujuh belas, Persik Kabo, dengan perolehan 10 poin. Hasil dari 16 kali pertandingan. Sedangkan di peringkat delapan belas, Bayangkara FC, dengan perolehan 7 poin. Hasil dari 16 kali pertandingan. Berikut daftar top skor sementara, Liga 1 2023-2024. Di peringkat pertama, Gustavo Almeida dos Santos, dari Arema FC, dengan mencetak 11 gol. Serta Alex Martins Ferreira, dari Dewa United, dengan mencetak 11 gol. Peringkat kedua, David da Silva, dari Persib, dengan 10 gol. Peringkat ketiga, Carlos Fortes, dari PSIS Semarang, dengan mencetak 9 gol. Di peringkat keempat, Bruno, dari Persebaya, dengan 8 gol. Serta Junior Brandao, dari Madura United, dengan 8 gol. Berikut daftar top asist, BRI Liga 1 2023-2024. Di peringkat pertama, Alexis Masidoro, dari Persis Solo, dengan catatan 8 asist. Serta Stefano Lilipali, dari Borneo, dengan 7 asist. Dan Mark Klopp, dari Persib, dengan 7 asist. Peringkat kedua, Francisco Rivera, dari Madura United, dengan catatan 5 asist. Di peringkat ketiga, Egi Maulana Fikri, dari Dewa United, dengan 4 asist. Serta Jaja, dari Madura United, dengan 4 asist. Berikut jadwal pertandingan BRI Liga 1 Pekan ke-16 berikutnya, hari Minggu, 22 Oktober 2023. Persita Tanggerang, versus Persis Solo, jam 15 waktu Indonesia Barat, disiarkan live Indosiar. Di jam yang sama, Madura United, versus Dewa United, jam 15 waktu Indonesia Barat. Live streaming video, dilanjutkan Persija Jakarta, versus Rans Nusantara FC, jam 19 waktu Indonesia Barat, disiarkan live Indosiar. Berikut jadwal pertandingan BRI Liga 1 di Pekan ke-17, pada hari Jumat 27 Oktober 2023. Akan ada pertandingan Persik Kediri, versus Persebaya Surabaya, jam 15 waktu Indonesia Barat, disiarkan live Indosiar. Serta live streaming video, dilanjutkan pada jam 19 waktu Indonesia Barat. Barito Putra, versus Persikabo, disiarkan live Indosiar. Serta live streaming video. Jadwal pertandingan berikutnya, BRI Liga 1 Pekan ke-17, pada hari Sabtu, 28 Oktober 2023. Arema FC, versus Madura United, jam 15 waktu Indonesia Barat, disiarkan live Indosiar. Serta live streaming video, dilanjutkan pada jam 19 waktu Indonesia Barat. Persik Bandung, akan menjamu PSS Leman, disiarkan live Indosiar. Serta live streaming video, di jam yang sama, Borneo FC, versus Dewa United, live streamingvideo.com. Jadwal pertandingan BRI Liga 1 Pekan ke-17 berikutnya, pada hari Minggu, 29 Oktober 2023. Persis Solo, akan menjamu Bayangkara FC, jam 15 waktu Indonesia Barat, disiarkan live Indosiar. Serta live streaming video, dilanjutkan di jam 19 waktu Indonesia Barat, PSIS Semarang, akan menghadapi Persija Jakarta, disiarkan live Indosiar. Serta live streaming video. Terima kasih telah menonton, nantikan update seputar BRI Liga 1 2023-2024.